KORBAN MENINGGAL DUNIA Korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, bertambah satu orang, yakni berinisial MI. MI meninggal dunia pada setelah 1 Jumaret 2023, usai dirawat di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta Selatan dan jasad korban dikuburkan pada Rabu 8 Maret 2023. MI diketahui mengalami luka bakar dengan persentase sebesar 70% dan nyawanya tidak tertolong karena dalam keadaan kritis. Dengan demikian, jumlah korban tewas dalam peristiwa itu menjadi 20 orang. Sebelumnya, kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terjadi pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Kepala Seksi Ops Damkar Jakarta Utara, Abdul Wahid, menyebut pipa yang dialiri oleh BBM tersebut meledak karena tersambar petir. Sebanyak 52 unit mobil pemadam, dengan 260 petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran tersebut baru berhasil dipadamkan, usai petugas berjibaku memadamkan api selama lebih dari 6 jam. Pemadaman itu dinyatakan selesai pada Sabtu 4 Maret 2023 dini hari, pukul 2 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!